Pemirsa anak-anak di Jombang, Jawa Timur mempunyai cara menghabiskan liburan dengan bermain dan belajar. Mereka mencari ikan di sungai yang asri dan bersih dan tidak ingin alam rusak, mereka bahkan memasang papan peringatan, dilarang menyetrum ikan. Wah, sudah bisa ditebak. Kalau membawa peralatan seperti ini, pasti sudah tak sabar untuk menangkap ikan. Langsung saja, ceburkan diri ke sungai, tangkap ikan sebisanya. Pastinya jangan takut kotor, jangan takut basah-basahan. Yang tak membawa jaring pun tak mau kalah, mereka tetap mencari ikan dengan tangan kosong atau dikenal dengan istilah gogo. Anak-anak ini adalah warga Dusun Johwino, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Jauh dari hirup piku kota, di kawasannya masih asri, hijau dan bersih. Kegiatan ini dilakukan di waktu luang atau saat libur sekolah. Hasilnya tidak seberapa, namun mereka tetap senang. Saat air sungai surut, anak-anak ini leluasa menyisir dan membuat jebakan ikan di area sungai. Mereka tak lupa menjaga kelestarian ikan dan sungai. Anak-anak ini membuat papan bertuliskan, larangan menyeturung ikan. Cerdas bukan? Dari Jombang, Jawa Timur, Putar Bagus, ANews, melaporkan.